Oke, balik lagi di channel Power Editor. Di sini saya akan membahas tentang editing audio. Di sini saya menemukan plugin yang bagus sekali, di mana pluginnya itu dia bisa memisahkan 3 audio, yaitu ada di noise, di reverb, dan di voice, yaitu pluginnya adalah Goyo. Di sini saya sudah membuka website-nya ya, di sini Goyo Apps, kemudian nanti bisa di-download dengan memasukkan email, kemudian nanti link email-nya akan dikirimkan atau link download-annya akan dikirimkan, di mana isinya itu bisa di-download ada 3 bentuk ya, di macOS Intel, macOS M1, M2, sama Windows. Oke, untuk kali ini, kini saya akan menggunakan audionya itu pada Adobe Audition. Oke, di sini saya mencoba untuk merekod terlebih dahulu ya. audio yang bagus bisa digunakan dalam video. Oke, di sini saya menggunakan audio yang telah saya rekam secara live ya. Audio yang bagus bisa digunakan dalam video. Oke, ini sebelum kita menggunakan efek Goyo ya. Kita hapus dulu. Oke, di sini ya. Ini sebenarnya sudah cukup bagus, tapi bisa kita improve lagi, kalau misalkan suaranya noise, ini bisa kita bagi menjadi 3. Dengan cara, select all, kemudian efek, kemudian kita ke audio plugin ya pertama, karena tadi sudah mendownload-nya ya. Nah, di pertama kita masukkan dulu plugin foldernya. Pada kiri atas ada N, biasanya disimpan di C, program file, kemudian cari yang namanya folder, VST plugin, kemudian select folder. Setelah itu dia akan masuk seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya di available plugin, bisa di scan for plugin. Di sini sudah ditemukan ada dua ya, VST sama VST 3. Oke, karena saya sudah memasangnya, kita klik OK. Tadi untuk memasangkannya pada audio kita, kita pergi ke efek, kemudian turun. Kita bisa menggunakan VST 3 atau VST saja. Di sini saya menggunakan VST 3 ya. Efek, super tune, sama Goyo. Dan ini dia tampilan dari plugin Goyo. Oke, di sini masih default ya. Kita coba putar. Audio yang bagus bisa digunakan dalam, karena ini suaranya sudah lumayan ya, jadi tidak terlihat ada ambience sama voice reverb. Kalau misalkan audio kita kurang bagus, biasanya dia akan muncul di ambience sama voice reverb. Jadi kita bisa membedakannya menjadi tiga. Ketika ingin menghilangkan ambience, kita turunkan seperti ini. Dan voice reverb-nya ya. Efek fantulan suaranya seperti itu. Ataupun kita ingin menggunakan preset yang telah disediakan oleh Goyo ini sendiri. Di sini di kiri atas ada preset, ada studio, concert hall, outdoor, ghost, sama silence. Biasanya biar bagus kita menggunakan studio. Nah, setelah itu kita apply. Tunggu beberapa saat. Dan hasilnya seperti ini. Audio yang bagus bisa digunakan dalam video. Jadi suaranya lebih bagus. Mungkin karena peral tinggi ya, pitch. Kita bisa pakai spesial ya. Atau kita mastering. Audio yang bagus bisa digunakan. Kita menggunakan vocal and hands aja. Audio yang bagus bisa digunakan dalam video. Jadi suaranya itu menjadi bagus. Hilang namanya deform-nya dan ambience-nya. Dan tentunya suaranya seperti suara yang mahal. Oke, seperti itu. Dan itulah dari plugin dari Goyo. Thanks for watching. Share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you. See you. Sub indo by broth3rmax